assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sore ini kita ada pasien lagi yang cedera kaki terjatuh pada saat bangunan ya bangunan bangunan itu rumah kita lihat cederanya sampai berubah seperti ini saudara sampai rata yang seharusnya ada benjolan tapi kita belum meriksa secara pasti apa penyebabnya sekarang coba kita periksa selamat menikmati jadi saudara ketika kita mereteksi suatu kerusakan di tulang yang pertama yang kita lihat di bagian tulang ini ada perubahan atau tidak bila posisinya masih tetap normal terkemungkinan di bagian yang cedera ini tidak jadi masalah tapi ketika kita menemukan disini sudah agak sedikit terbenam dan bagian bagian dari kulit bagian daging sudah menempel ke tulang artinya ada masalah di bagian yang cedera dan sepertinya posisian ini memang tidak bermasalah karena di bagian ini sudah terdeteksi ada permasalahan sampai ke kemudian kita lihat pegelangan di atas tidak terbiasa tampil jadi biar kita sepentingnya saja yang penting ini jadi pembelajaran buat kita jadi yang terpenting ketika kita akan memperbaiki bagian apa yang namanya ini adalah pertemuan ini yang paling penting kita lemaskan di tengah-tengah ini baru kita bisa melakukan pembongkaran di bagian yang cedera nah ada rumah uji tadi ya depan waktu berjalan dimana yang yang terlalu sakitnya waktu tegak yang inilah yang sakitnya kita coba deteksi dengan alat dulu untuk mengetahui titik tersakit selamat menikmati selamat menikmati jadi menghadapi masalah seperti ini ada tiga kemungkinan biasanya pertama tempurung cacat atau posisi tempurung itu berubah atau posisi tempurung pernah berubah lalu kembali sudah normal tapi ada sarap justru yang tercepit di tempurung itu cuma masalahnya itu yang disebut keselew ini gak sakit cari titik yang sakit waktu tiga itu dimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih